Sikap provokasi Gibran Raka Buming untuk kuatkan argumen Prabowo, Rocky Gerung ukap bahaya bagi Paslon 2, melemahkan. Dilansir di Kila.com, Paslon 2, Gibran Raka Buming, dan Prabowo Subianto masih saja menjadi sorotan usai debat Capres kemarin. Rocky Gerung termasuk salah satu toko yang membedah sikap Prabowo dan Gibran yang tergabung dalam Paslon 02. Terlebih usai viral sikap Gibran Raka Buming yang membela argumen Prabowo Subianto saat debat Capres. Prabowo mengukap argumen usai mendapat serangan dari Anies Baswedan yang langsung didukung Gibran Raka Buming. Bahkan putra dari Jokowi ini langsung berdiri dari kursinya dan bertemuk tangan yang dianggap Rocky Gerung membuat panas suasana debat. Dilansir di Kila.com dari Youtube Rocky Gerung official pada Sabtu 16 Desember 2023, terlihat pendapatnya soal sikap Gibran Raka Buming. Tidak sabaran dan ngomporin, tegas Rocky Gerung menilai sikap Gibran Raka Buming. Pengamat politik ini juga mengatakan jika akhirnya publik bisa menilai jika mereka adalah pasangan yang emosional. Akhirnya publik akan menilai ini pasangan yang emosional tambahnya kembali. Sikap provokatif dari Gibran Raka Buming dianggap malah melemahkan Prabowo. Melihat Capres yang emosional menanggapi ucapan Anies Baswedan, Gibran malah justru menambah runyam. Justru melemahkan Prabowo. Maksudnya Gibran mengatasi gerak-geri Prabowo yang emosional, tapi justru dia yang ngomporin jelasnya kembali. Sehingga tim Prabowo dan Gibran diminta untuk mendeteksi bahaya. Termasuk agar Gibran tak masuk pada jebakan-jebakan emosional dalam debat yang masih ada empat putaran. Jadi itu bahayanya kalau timnya Prabowo tidak mendeteksi dan masuk pada jebakan-jebakan emosional, sarannya kembali. Rocky Gerung juga meminta untuk Gibran Raka Buming mempelajari kemampuan dasar untuk berdebat. Gibran bahkan dinilai tak menguasai kemampuan dasar debat jelang debat Jawa Pres pada 22 Desember mendatang. Kemampuan dasar untuk debat tidak dipelajari oleh Gibran tandasnya kembali.